Hai bersama mengarti kita ingin melanjutkan materi geometri rimanian ini ini gauh banget sudah kita membahas ini masih belum masuk yang namanya primanian geometri guys ini panjang juga ya oke guys daripada banyak cucong maksudnya 1 2 3 4 iya nah ini salah lagi nih disini nih ya nah ini berarti x si p nah begitu guys oke ya kita ingat lagi ya bahwa rumus dari differential p x p f ini adalah ini x f ini ya nah maka di nah sekarang ketika p nya kita rilis maka menjadi seperti ini saja berarti ya nah oke kita lambangkan dengan seperti ini guys ya ini def aja ya def gitu ya kita definisikan bahwa ini adalah ini kita definisikan oke sekarang ada teorema diberikan p dari m ke n dengan x y yang anggota c t m c tak hingga t m dan x bar itu anggota y bar ini c tak hingga t n nah sehingga x bar itu di tak hingga x eh differential x yang ini guys dan ini adalah differential y maka berlaku x bar y bar adalah di tak hingga x y waduh disuruh buktikan kita guys kita disuruh buktikan guys oke 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 mari kita buktikan ya bukti ya coba buktikan ya x bar y bar ini definisinya adalah kita tulis aja guys berarti x bar p ini kita kenakan terhadap katakanlah h ya ini kita kenakan terhadap h gitu ya maka menjadi x bar p y bar h begitu dikurang y bar p x bar h oke itu ya nah masalahnya adalah x bar p itu sendiri adalah di ini di tak hingga y bar h dikurang eh di tak hingga dong ini apa sih posongnya apa sih namanya emang gak lupa nih guys nah begini ya berarti jatuhnya ya oh salah guys sorry guys sorry guys sorry 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 ini x ya y bar h dikurang di y itu ya x bar h ini berdasarkan definisi berarti dia adalah ini ya ya x h ya x x y h guys y bar h undaran 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 pi dikurang y x bar h x bar h undaran p juga nah sekarang x bar h itu sendiri x bar h itu sendiri adalah lagi-lagi ya ini adalah di di ee mana ya sebenernya apa tadi di ini ya y gitu hmm 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 ha bener gak enggak betul Nah ini adalah Ini Dikurang Y Di ini X Gitu ya H Dibundurkan dengan ini lagi Oke Sekarang kita uraikan X Ini adalah Y Gitu ya Ingat ya Ini ya Bundaran ini ya Lalu bundarkan lagi dengan ini X Eh ini Y ya Y X H Bundaran ini Lalu dibundarkan dengan ini lagi Wadaw Guys Pusing gak nih Pusing gak nih Jadi nih Tidak lain adalah Oh Kita mau buktikan bahwa ini adalah Bundaran dari Bracket Bundaran dari bracket Bundaran dari bracket Ini Mama tulis dulu nih Disini nih Bundaran dari bracket Itu apa guys Mama tulis dulu ya Untuk sebagai H Untuk sebagai hin Bundaran Yang Mama tulis di akhir sini aja ya Di Itu ya Ini X Bari H Nah Definisinya adalah Berarti ini adalah X bar Y bar Begitu Ya Ya H ini Nah Guys Jadi kesini guys Ternyata Ya Oke Wah Hilang nih Berarti nih Ini kan H Bener gak nih Bener gak nih Bener gak nih Apa ini kedua Terdua ya Kayaknya enggak deh Bener gak nih X bar H X Y bar Kita Kita uraikan guys Kita uraikan Berarti ini X Ya Y H Ini Dikurang Ya gak Ya gak Ya gak Ya gak Sari 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 Memang lupa-lupa nih guys XP ya Oh ini kalau dikenakan Oh iya betul Berarti ya Y X Nah Harusnya gini guys Gue berarti ini hilang nih Gue ada yang hilang nih guys Berarti ada yang salah Hitung Ada yang salah hitung nih Kenapa jadi ini 2 ini Jadi harusnya ini ada yang hilang Coba kita cek lagi guys Jadi ini Definisinya adalah Y bar H Betul Kan ini ya Jebar-jebar kan Nah ini Jadi kita uraikan Berarti kan Ini X Berdasarkan definisi Diversial Itu kan Ini adalah D O X Ya itu benar Y H Lalu di ini Ini adalah Terhadap ini Oke Terus Ini car kan Car kan Ya car Car guys Kemudian Y H ini Nah ini kan ada ini ya Y H ini kalau Memang uraikan Menjadi seperti ini Ya Di NG X H Dan dia di uraikan Kesini Karena Wah Ini memang Setak Nah disini nih Kenapa Jadi disini Tiba-tiba Dia ada 2 gitu Ada yang salah nih guys Oke guys Oke guys Memang setak Memang setak ya Disini ya Memang setak nih Ini kenapa Jadi ada Ini ya X bar Y bar H Harusnya dia Dikenakan Disini dia Ini Y bar H itu sendiri Kan D theta Teta ya Di theta Teta kan itu kan Di theta Eh bukan theta Apa ya Dengan kosong Oke ternyata X bar Y bar adalah Turunan dari Bracket Guys Jadi Di bracket X Di bracket Y gitu ya Ternyata Adalah itu Oke guys Ini mamang Skip dulu ya Guys ya Daripada kepanjangan Kalian Ya Mungkin ini saja Dari mamang Mungkin ya Oh ya Ini mamang Masuk dikit lagi ya Diberikan M-m-murus 2 median vektor X di kanan Komur T Oke Apabila X Bracketnya X Y bracketnya Sama dengan 0 Nah Kemudian Diberikan G Adalah Le group Le group itu adalah Manifold G yang dilengkapi Dalam Li algebra Itu dinamakan Le group Yang memang Pokoknya manifold Adalah Algebranya gitu ya Maka TG Adalah manifold Trivial Ternyata Nah itu Kelebihan dari Manifold Yang li algebra Dia jadi Manifold trivial Artinya Manifold trivial Adalah manifold Dengan Satu Single chart Universal Tersal Jadi chartnya Dengan satu Dengan Definisinya ini Wah Ini gampang Ini gampang Gampang Dalam hal ini Kan ini Ini hanya Kayaknya Kayaknya gampang Gitu ya Kamu belum coba Juga Kalau tidak salah Dimana ini Basis Ini basis Untuk POM Gitu ya Oke XP Dan XP Itu di L O Nah L ini Lead Ini guys Lead Invarian Apa ya Namanya ya Translasi guys Translasi Jadi XP XP yang ada Ini Adalah XP yang ada Di setiap titik Pada P Itu adalah Tidak lain Adalah merupakan Translasi dari X0 Kalian bisa bayangkan Sebenarnya RN itu sendiri Lebracket guys Terhadap Translasi yang Standar Nah Gitu Nah Iya Dan X star itu PDLP 0 X Ya Ini 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 0 vector Ya guys Ini 0 run vector Terhadap G ini Oke Lead group ya Oke Jadi seperti itu Singkatnya TM dipandang Sebagai Group factor Dari TPM Nah Itu Karena Konsepnya matching Karena pada saat kita Mendepsi dengan TM Itu adalah Tidak lain Adalah Apa Koproduk Dari TPM Nah Jadi kalau kita Kita bisa Pandang dia sebagai Group factor Dari TPM Ya Berdasarkan itu Jadi Untuk setiap X yang ada TM Ini X sama dengan Ini ya Awalnya ini Lalu XP Ini kan Rumusnya ini ya Nah Kemudian XP ini Kan bisa Memang tulis Dia tambah 0 Disini ya Nah disini juga Memang tulis tambah 0 Dan ini adalah Tidak lain Berdasarkan definisi Ini adalah V tambah 0 DLP Dari X X 0 Terhadap 0 Yang ini guys Ya Berdasarkan ini Rumus ini Akhirnya Dapat ini Dan ini Tidak lain adalah V 0 Ini Oh habis Hehehe Nah Jadinya Dan ini adalah Berarti Lab imparian Lab imparian Dari X 0 Nah Kalian artinya Setiap anggota XP Kalian bisa tulis Sebagai ini Nah Itu ya Dan ini Nah ini Yang kita maksud Sebagai E1 E E1 star Ya E1 star Kp nya ini Ya Oke Bisa dipahami Mudah-mudahan Ini Bisa menjadi E Sedikit pencerahan Buat kalian Karena ini Sudah sangat Upset guys Nah next Kita bakal membahas Tentang rimanian manifold Thank you For watching